Pemirsa PT. Maspion Group mengembangkan proyek terminal penyimpanan amonia di kawasan industri Maspion di Gresik, Jawa Timur. Pembangunan proyek ini menelan investasi sebesar 17 juta dolar Amerika Serikat. PT. Maspion Group bersama tiga perusahaan lainnya mengembangkan proyek terminal penyimpanan amonia senilai 17 juta dolar Amerika. Proyek yang dikelola oleh PT. Parna Maspion Sejahtera ini menggandeng tiga perusahaan lainnya, yaitu PT. Parna Raya, Roda Mas, dan Bara Perkasa Investama. Nantinya terminal ini akan memiliki kapasitas tangki sebesar 6.000 metrik ton sehingga dapat memenuhi kebutuhan amonia di Pulau Jawa sampai dengan 300.000 metrik ton per tahun. Direktur utama PT. Parna Maspion Sejahtera Nahot Persadaan Napitupulu mengatakan, saat ini kebutuhan amonia di Pulau Jawa cukup besar, namun jaminan suplai yang tersedia masih kurang mencukupi. Pembangunan tangki amonia ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan amonia yang ada di Pulau Jawa. Jawa itu terpenuhi namun jaminan suplai kurang lancar. Jadi kalau dengan adanya tangki ini kami memberikan kepastian untuk kelancaran jaminan suplai. Nah, yang kita belum lihat adalah potensi. Seperti kita tahu sendiri di Indonesia ada dibangun baru smelter, smelter itu membutuhkan apos amonia. Itu di Indonesia masih sangat minim, masih kesulitan mereka untuk mendapatkan apos amonia. Misalnya yang seperti smelter yang di Morwali itu membutuhkan apos amonia, jadi nanti tangki ini selain di bagai torik, dia juga memproduksi apos amonia. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengapresiasi pengembangan terminal penyimpanan amonia ini. Pengembangan ini diakini akan mendorong lebih banyak hilirisasi produk petrokimia, khususnya di kawasan industri gresik Jawa Timur. Di kawasan-kawasan industri itu akan lebih efektif, karena hulu hilirnya satu paket gitu. Ini ada hulu, kalau hilirisasinya di sini, maka akan memudahkan, memurahkan dari seluruh production cost yang dibutuhkan dari sebuah proses industri. Di luar itu pemerintah punya komitmen untuk membangun koneksitas di antara kawasan-kawasan industri. Jadi harapannya efisiensi efektifitas dari seluruh industri, puluh hilir, terutama yang berbasis kawasan, itu bisa dimaksimalkan di Jawa Timur. Terminal penyimpanan amonia di Gresik ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan amonia untuk industri monosodium glutamat atau MSG, dan juga pakan ternak di wilayah Jawa Timur. Terminal ini juga diharapkan dapat memunculkan industri baru di Jawa Timur seperti industri pupuk, lisin, serta amonium nitrat. Dari Gresik, Jawa Timur, Solihul Huda, Metro TV